Red Bull Red Bull adalah sebuah merek minuman energi milik Red Bull GmbH asal Austria. Dengan pangsa pasar sebesar 38%, Red Bull adalah merek minuman energi terpopuler di dunia hingga tahun 2019. Sejak diluncurkan pada tahun 1987, lebih dari 100 miliar kaleng Red Bull telah berhasil dijual di seluruh dunia, termasuk 9,8 miliar kaleng pada tahun 2021. Awalnya hanya tersedia dalam satu varian yang dijual dengan kaleng berwarna perak biru yang tinggi dan ramping, yang diberi. Nama Red Bull Energy Drink, sejumlah varian kemudian diperkenalkan. Slogan Red Bull, yakni Gives You Wings, adalah salah satu slogan iklan paling populer dan paling diingat di Amerika Serikat. Bukannya menggunakan pendekatan pemasaran tradisional, Red Bull mendapat perhatian dan membuat mitos merek melalui seri. Olahraga ekstrim proprietary seperti Red Bull Cliff Diving World Series, Red Bull Air Race, dan Red Bull Crush Head Eyes, serta aksi yang menonjol seperti proyek Stratos. Selain seri olahraga, pemasaran Red Bull meliputi kepemilikan atas sejumlah tim olahraga, dukungan selebritas, dan musik, melalui label Red Bull Reckers. Red Bull memulai sejarahnya dari minuman serupa bernama kerating daeng, yang diperkenalkan pada tahun 1976 di Thailand oleh ahli farmasi, Chalo Yo Ovidia. Yo Ovidia awalnya memasarkan kerating daeng ke buruh dan siswa dengan menyebut bahwa kerating daeng dapat meningkatkan produktivitas. Ia juga mengiklankan kerating daeng di berbagai ajang olahraga di Thailand, seperti Muay Thai, sehingga popularitas kerating daeng makin meningkat. Saat sedang berbisnis di Thailand, di Zurich, Mataschitz membeli satu kaleng kerating daeng dan mengklaim bahwa minuman tersebut berhasil menyembuhkan jetlag-nya. Mataschitz pun berupaya bermitra dengan Yo Ovidia dan memformulasikan sebuah produk yang sesuai dengan selera masyarakat. Barat, seperti mengkarbonasi produknya. Pada tahun 1984, keduanya mendirikan Red Bull GmbH di Vosklemsee, Salzburg, Austria, untuk menamai produk barunya. Mataschitz menyesuaikan dengan arti nama kerating daeng dalam bahasa Thai, yakni daeng berarti merah, dan kerating, dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai seladang atau bison india, adalah sebuah spesies bofina eliar berukuran besar yang berasal dari subenua India. Pada tahun 1987, perusahaan tersebut mulai menjual Red Bull dengan kemasan kaleng di Eropa. Pada tahun 1996, Red Bull mulai beroperasi di Amerika Serikat. Red Bull dan kerating daeng menggunakan logo yang sama, yakni berupa dua ekor banteng berwarna merah yang berdiri berhadapan di depan matahari berwarna kuning, tetapi Red Bull dan kerating daeng memasarkan produknya secara terpisah, masing-masing di negara-negara barat dan Thailand. Mayoritas saham Red Bull GmbH masih dimiliki dan dikendalikan oleh keturunan Yoavidia dan Mataschitz. Sejarah Pada tahun 1976, Chalo Yoavidia memperkenalkan sebuah minuman yang diberi nama kerating daeng di Thailand, yang berarti seladang merah dalam bahasa Indonesia. Minuman tersebut kemudian menjadi populer di kalangan pengemudi terk dan buruh di Thailand. Saat bekerja untuk blendax, kemudian diakuisisi oleh Procheter dan Gamble, pada tahun 1982, Dietrich Mataschitz pergi ke Thailand. Dan bertemu Chalo, pemilik TC Pharmaceutical. Saat berada di Thailand, Mataschitz menyadari bahwa kerating daeng membantu menyembuhkan jet lagnya. Pada tahun 1984, bersama Yoavidia, Mataschitz mendirikan Red Bull GmbH dan menjadikannya sebuah merek internasional. Yoavidia dan Mataschitz masing-masing berinvestasi sebesar 500 ribu dolar Amerika untuk mendirikan perusahaan tersebut. Yoavidia dan Mataschitz masing-masing memegang 49 persen saham perusahaan tersebut, sementara 2 persen saham sisanya diserahkan ke anak Yoavidia, Chalerm, tetapi disetujui bahwa Mataschitz lah yang akan menjalankan perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut meluncurkan produk pertamanya di Austria pada tanggal 1 April 1987. Di Thailand, kerating daeng populer di kalangan pekerja kerah biru. Sementara Red Bull memposisikan produknya sebagai minuman yang trendy dan kelas atas, dengan pertama kali memperkenalkannya di resort ski di Austria. Harga menjadi pembeda utama, dengan Red Bull diposisikan sebagai sebuah minuman premium, sementara kerating daeng diposisikan sebagai produk yang harganya yang lebih murah. Di sejumlah negara, tersedia Red Bull dan kerating daeng, sehingga mengisi dua spektrum harga sekaligus. Bahan yang digunakan oleh Red Bull masih diproduksi di Bangkok dan diekspor ke seluruh dunia. Pada dekade tahun 1990-an, Red Bull mulai dijual di Hungaria, Slovenia, Jerman, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Pada tahun 1994, Red Bull mulai dijual di Jerman dan Britania Raya. Tiga tahun kemudian, Red Bull mulai dijual di Amerika Serikat, via California. Pada tahun 2000, Red Bull mulai dijual di Timur Tengah. Pada tahun 2008, majalah Forbes menyebut Chalo dan Mateschitz sebagai orang terkaya ke-250 di dunia, dengan kekayaannya diperkirakan mencapai 4 miliar dolar Amerika. Red Bull GmbH berkantor pusat Difusklemsi, sebuah desa yang berpenduduk sekitar 1.500 orang di dekat Salzburg. Sebanyak 51 persen saham Red Bull GmbH dipegang oleh keluarga Yovidia, yang atas alasan teknis, memegang merek dagang Red Bull di Eropa dan Amerika Serikat. Varian Saat ini, Red Bull menawarkan sejumlah varian minuman, yang semuanya didasarkan pada formula yang sama, tetapi dengan rasa dan warna yang berbeda. Red Bull mulai menawarkan varian pada tahun 2003, dimulai dengan varian bebas gula yang diberi nama Red Bull Sugar Fruit E. Demikian video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe channel ini, agar terus berkembang. Terima kasih.